Wela hola people konnichiwa back again bersama saya Elvian di channelnya Kudetek dan akhirnya finally kita mereview sebuah Vega card terbaru dari Nvidia GeForce yaitu Nvidia GeForce RTX 4070 Ti biasanya tuh pokoknya buntut 70 Ti itu datengnya tuh akhir-akhir Pak ya kan 70 dulu baru Ti tapi Nvidia membadut jadi kemarin Nvidia membadut makanya muncullah RTX 4070 Ti ini yang harusnya sebenarnya ini tuh 4080 versi 12GB jadi kemarin waktu perilisan RTX 4080 sebenarnya ada dua varian pertama ada varian yang 12GB VRAM sama yang varian 16GB VRAM tetapi karena dikritik oleh para kritikus dan para reviewer gitu ya sama Pak RT sebelah rumah jadinya Nvidia ngedengerin feedback lah ya akhirnya mengganti nama dari yang tadi yang 4080 versi 12GB menjadi RTX 4070 Ti 12GB dan di video kali ini memang kita nggak nyobain abang-abangannya ya itu 4080 atau 4090 ya karena memang ini kan channel kere saya juga bingung nih mau ngebandinginya pakai apa gitu kan tapi ya sudah lah ya yang penting kan Kudetek sudah pernah icip-icip RTX 4000 series Apakah nanti Bang Kudet bakal icip-icip 4050 ya tunggu aja Nvidia kayaknya ngeluarin lah ya 4050 karena 3050 kemarin aja lumayan laris sih jadi nggak usah lama-lama langsung aja kita review unit yang datang di kita ini adalah dari MSI yaitu MSI Supreme X Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12GB sebelum bahas desain indah dari seri Supreme nya MSI kita lihat dulu dimensi dan bobot dari batu-bata light satu ini bro panjangnya hampir 34 cm dengan lebar 14 cm dan ketebalannya lebih dari 7 cm bro kalau bobotnya nggak usah ditanya lagi bobotnya berat nih 2 kg lewat bre kebayangkan kalau dipasang secara horizontal beban dari slot PCIe nya ngalahin beban anak pertama bre untungnya MSI udah nyediain GPU holder di paket pembeliannya tapi nih bre antum kalau punya Vega ini yang seri Supreme udah paling bener pasang di vertikal biar bisa nikmatin keindahan dari desain dari Supreme ini MSI sebut inspirasi desain dari Supreme diambil dari sebuah berlian atau diamond yang udah pasti keindahannya yang di nomor satukan kan unit ini pakai konfigurasi tiga kipas berdiameter 10 cm setiap kipasnya dikelilingi frame berbentuk oktagon atau segi 8 framenya ini merupakan perpaduan dari brass metal silver yang dominan dan sedikit brass metal abu tua sebagai detailnya bre terus di setiap sisi kanan fan ada sebuah list LED sebagai penambah estetika geser ke sisi atas kelihatan banget kalau heatsink yang dipakai tuh tebel banget sekitar 3,5 cm atau 50% dari ketebalan satu unit Vega ini terus di sini juga ada beberapa emboss seperti Supreme MSI dan GeForce RTX di sisi atas ini juga ada port power yang sekarang udah beda dari generasi sebelumnya sekarang ini pakai konektor PCIe 5 cable atau lebih dikenal sebagai VHPWR kalau kalian belum punya PSU ATX 3.0 yang udah support konektor VHPWR ini nggak papa bre karena di setiap paket pembelian unit Vega Card ini udah tersedia converter dari 3x8 pin ke 12 VHPWR nggak jauh dari port VHPWR ini ada switch buat set fan modenya bre ada dua opsi aja sih pertama silent yang tentu aja fan speednya bakal lebih pelan biar nggak gampang bising dan opsi yang kedua adalah mode gaming yang fan speednya lebih ngebut lah ya geser lagi ke sisi bawah tentu aja udah pakai metal dong buat backplate nya disini banyak aksen yang menggambarkan seri Supreme mulai dari emboss Supreme dan ada logo berlian atau diamond terus di sebelah kanan ada ventilasi buat ngebantu pembuangan panas dari hitsingnya pindah ke IO panelnya Vega Card ini tentu support multi-display hingga 4 output display ada satu port HDMI 2.1 dan tiga buah display port 1.4 Oh ya bre unit Vega Card ini butuh tiga slot PCIe cover ya nggak lebih nggak kurang sekarang lanjut ke spesifikasinya seperti yang kita tahu GeForce RTX 40 series udah pakai arsitektur baru yaitu Adalo flash yang fabrikasinya lebih compact lagi di 4nm dari TSM isi dan klaim dari Nvidia buat arsitektur barunya ini punya performa 2 kali lipat dari arsitektur ampere atau seri pendahulunya tapi diimbangin juga konsumsi daya yang jelas lebih besar dan suhu juga yang lebih tinggi bre maka dari itu GeForce RTX 40 series terkenal sebagai batu batak karena hitsingnya tebel-tebel bre sebagai pembanding saya buatkan table bersama GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GeForce RTX 3080 10 GB dan GeForce RTX 4080 16 GB dari segi shading unit atau CUDA core kepunyaannya RTX 4070 Ti 1500 unit lebih banyak ketimbang RTX 3070 Ti tapi masih 1000 unit lebih sedikit dari RTX 3080 dan 2000 unit lebih sedikit ketimbang RTX 4080 hal yang sama juga terlihat dari jumlah sensor core dan juga arti corenya mirip-mirip lah sama jumlah CUDA corenya tadi tapi buat clock speednya RTX 4070 Ti lebih tinggi 36% ketimbang RTX 3070 Ti nah yang menarik bre walau masih sama-sama pakai tipe memori DDDR6X tapi speed memorinya udah meningkat jadi 21 Gbps padahal dari segi buzz widthnya dipersempit jadi 192 bit aja yang bikin bandwidthnya turun sekitar 100 GB per second jika dibandingkan bandwidth dari artek 3070 Ti tapi hal ini juga berkaitan dengan best TDP dari artek 4070 Ti yang jadi lebih rendah 5 watt aja dibanding artek 3070 Ti walaupun punya clock speed 30% lebih kenceng bre oh iya kita juga bisa overclock tipis-tipis pakai MSI center yang diklaim bisa kasih boost clock up to 2790 MHz soal fitur ray tracingnya udah generasi ketiga yang tentunya bisa kasih gambaran lebih realistis dan lebih detail fitur DLSS nya juga udah upgrade ke generasi ketiga yang lagi-lagi meningkatkan kemampuan upscaling dengan AI yang lebih cerdas biar frame tambahannya tetep berkualitas tinggi bre jadi DLSS 3 ini bawa teknologi yang namanya frame generator cara kerja teknologi ini secara singkat tuh kayak menyisipkan sebuah frame diantara frame jadi misal diantara frame 1 dan frame 2 bakal disisipkan frame 1,5 begitupun antara frame 2 dengan frame 3 disisipkan frame 2,5 dan seterusnya yang bikin hasil dari upscaling ini lebih smooth buat urusan content creation RTF40 series juga udah support FV1 encode sebagai bagian dari Invence atau Nvidia encoder yang sekarang udah masuk ke generasi ke-8 encoder FV1 tentu aja lebih optimal dan efisien ketimbang FVC dalam urusan live streaming bre dan buat ngetes VGA card idaman 1 ini saya pake test band dengan spesifikasi sebagai berikut prosesor Intel Core i5-13600K ini bakalan jadi jodoh yang serasi sih buat RTX 4070 Ti terus motherboardnya pake MSI MAG B760M mortar wifi yang DDR5 ini adalah sebuah motherboard mid-range dengan form factor MATX tampilannya cukup manis dengan board hitam yang ditambah aksen silver di beberapa titik hitsing soketnya udah pasti pake LGA1700 yang udah support prosesor generasi 12 AK Elder Lake slot RAM DDR5-nya ada 4 dengan maksimal kapasitas 128GB dan frekuensi up to 7000MHz terus buat storage ada 2 slot M.2 NVMe yang keduanya udah pake interface PCIe Gen 4 I.O panelnya juga udah cukup lengkap dengan kehadiran USB Type-C dan juga 2 antena untuk wifi-nya lanjut ke komponen selanjutnya yaitu cooling prosesor kita pake All-in-One Liquid Cooler dari MSI Core Liquid P360 non-RGB power supply-nya juga disini pake MSI MPGA850GF80 Plus Gold SSD-nya juga pake MSI Spatium M481TB dengan interface PCIe Gen 4 pastinya RAM DDR5-nya dari T-Force yaitu T-Force Delta RGB 2x16GB dengan frekuensi 6400MHz dan case-nya kita pake case open-band stable dari Lian Li T60 sebelum kita lanjut atau masuk ke pengujian dari GPU-nya ini yaitu Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12GB dari MSI yaitu MSI Supreme X kita bakal ngetes dulu untuk motherboard terbarunya dari MSI yaitu MSI MAG B760 Mortar ini ya karena memang kan dari generasi ke-12 ke generasi ke-13 gak ganti soket tapi ada peningkatan lah gitu ya dari B660 ke B760 bre kita tes pake software Cinebench R20 10x look buat ngeliat konsistensinya dan kita juga ada ngetes juga ya dari MSI juga yaitu B660 yang sama juga sebenarnya jadi dari B660 ke B760 tuh ada peningkatan atau enggak hasilnya dapet skor multi-core yang stabil di atas 9000an poin bre sebagai pembanding kita pake chipset B660 juga ya dan hasil skor multi-corenya mentok di angka 8600an poin yang artinya ada peningkatan performa kurang lebih 5%an kalau kita pake motherboard B760 buat Core i5-13600K dan kenapa ada peningkatan performa ya kan B660 ke B760 ada peningkatan juga dan sebenarnya dibantu cooling juga sih karena kemarin kita ngetes pake all-in-one liquid cooler yang 240mm sedangkan di video ini kita ngetesnya pake all-in-one liquid cooler yang 360mm dan juga untuk B660 yang kemarin kita tes dari MSI juga itu untuk TDP-nya mentok di 160an watt ya sedangkan untuk B760 itu sekarang udah bisa sampe 190 watt jadi memang B760-nya udah sanggup lah ya ngejalanin TDP maksimum dari Core i5-13600K bre dan ini saatnya kita uji untuk Vega Card Monster ini yaitu NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB dari MSI Supreme X ini bre kita uji untuk benchmark sintetis pake software 3DMark dan karena disini kita tidak ada pembanding ya karena memang saya kere saya masih inget kalau saya ada nyimpen file benchmark dari GeForce RTX 3080 Ti buat ngeliat ya benchmark sintetisnya gimana lah perbedaannya gimana karena memang RTX 4070 Ti ini digadeng-gadeng ya punya performa diatasnya 3080 dan hampir mendekati performa 3090 menarik kan? oke kita bahas disini ada 3 pengetesan masing-masing port royal buat ngeliat kemampuan ray tracing-nya terus ada fair strike ultra buat ngeliat kemampuan DirectX 11-nya di resolusi 4K dan ketiga ada time spy extreme buat ngeliat kemampuan DirectX 12-nya di resolusi 4K jadi kalau kita bandingkan RTX 4070 Ti ini dengan RTX 3080 Ti performa DirectX 11-nya hampir 10% lebih unggul bre sedangkan buat performa DirectX 12-nya lebih kencang sekitar 18-an persen lah jadi menurut kalian gimana pak? apa bener ya GeForce RTX 4070 Ti 12GB ini performanya itu mengungguli GeForce RTX 3080 atau GeForce RTX 3080 Ti atau bahkan mendekati GeForce RTX 3090 coba gak tulis di kolom komentar karena performanya kan lebih naik gitu kan dan ini dia The Moment of Truth kita akan ngetes gamingnya ini yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya kan dan pihak dari Nvidia itu ngomong kalau GeForce RTX 4070 Ti 12GB itu lebih ideal atau optimalnya dimainkan di resolusi 2K 120 120Hz gitu kan tapi apa salahnya sih kita coba di resolusi 4K karena pada dasarnya ini kan GPU terbaru gitu kan jadi gak usah lama-lama langsung aja kita lihat untuk tes 10 game di resolusi 4K let's go once upon a time we were both happy everything was fine then suddenly it leave I was left behind broken in pieces then you'd reappear sometimes we all feel a little afraid we don't put our emotions on display but I gotta be strong Terima kasih telah menonton! 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 pake monitor 2K 240Hz sih. Kayaknya 165Hz atau 144Hz 2K udah gak dominan lagi sih. Bye-bye. Tapi tentunya dibarengin prosesor yang sesirkel juga ya. Tapi ada yang aneh bre, selama aku ngetes VGA card ini. Walau udah pake Core i5-13600K, CPU usage-nya rendah banget ya. Kira-kira cuma kepake 25-30%-an gitu bre kalo buat tes gaming. Masa iya GeForce RTX 4070 Ti masih belum bisa ngimbangin i5-13600K. Tapi memang kalo udah ngetes gaming dengan resolusi tinggi dan settingan grafik rata kanan, itu bakal jadi GPU bound atau lebih membebani si VGA card-nya itu bre. Itu kenapa CPU usage-nya rendah. Terus buat ngetes fitur terbarunya dari NVIDIA GeForce RTX 40 series, kita tes untuk fitur DLSS 3-nya atau generasi ketiga dari DLSS dan kita gak punya gamenya sih. Sebenernya Cyberpunk ada fitur DLSS 3 tapi kok saya gak dapet update-annya ya? Jadi kita tes pake game portal yang ada RTX-nya. Biar kita ngeliat nih fitur DLSS 3-nya sebegitu impact kah? Ayo kita coba. Jadi yang pertama kita tes tanpa menggunakan fitur DLSS tapi ray tracing-nya on di resolusi 2K. Kalian bisa liat rata-rata frame rate-nya sekitar 28-30 fps doang bre. Tapi pas kita mengaktifkan fitur DLSS 2 quality ya, bukan DLSS 3 dengan ray tracing-nya on, itu ada peningkatan sekitar ya 30-an fps lah. Jadi rata-rata fps-nya sekitar 57-an fps bre. Dan ketika kita mengaktifkan fitur DLSS 3-nya dan diset di quality dengan ray tracing-nya on di resolusi 2K, kalian bisa liat untuk peningkatan performanya ya, itu sekitar 90-an fps bre. Rata-ratanya. Jadi peningkatan antara DLSS 2 ke DLSS 3 itu sekitar 50%. Tapi kalau kita gak menggunakan fitur DLSS-nya atau DLSS off dan kita pake fitur DLSS 3 ini, peningkatan performanya itu 3 kali lipat atau 300% bre. Jadi memang DLSS 3 ini ngejual banget ya, untuk GeForce RTX 40 series. Karena di GeForce RTX 30 series itu gak ada DLSS 3 bre. Hayang banget ya. Ini sih yang ngejual. Dan selanjutnya kita ngomongin soal suhu atau temperaturnya. Ini kan heatsink-nya segede gaban dan panjang banget. Gimana soal suhunya pak? Untuk suhu idlenya, aman enjoy di 42 derajah celcius dalam kondisi fan stop ya. Fan-nya gak muter. Dan buat suhu maksimumnya, itu terjaga cuma 68 derajah celcius dalam kondisi fan speed auto. Jalan di 38% fan speed di 1100-1200 RPM-an. Karena kita pake mode silent bre. Nah, sekarang kita cek untuk dayanya atau powernya dari GeForce RTX 4070 Ti 12GB ini bre. Ya, kalo kita tau, TDP-nya kan 285 Watt ya. Lebih rendah dari 3090. Dan saya perhatiin penggunaan dayanya jalan di angka 250 Watt doang. Contohnya di game Cyberpunk 2077 dan beberapa game AAA-nya. Padahal GPU usage-nya itu 99% tuh. Tapi di game control, GeForce RTX 4070 Ti hampir jalan 100% TDP sekitar 275 Watt-an. Dan emang rating TDP ini gak mesti tiap main game pasti segitu. Tergantung game yang dimainin gitu loh bre. Contohnya aja di game Valorant. Powernya cuma kepake sekitar 180 Watt-an doang bre. Tapi pas saya tes buat software format, buat ngeliat sumaksimumnya, baru dah rating TDP 280 Watt-nya keluar. Jadi memang, ya tergantung dari gamenya lah gitu. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya. Kalau udah ngomongin kesimpulan, pasti ngomongin harga value-nya gitu loh ya. Best value-nya, performance-nya gimana gitu kan. Kalau kita lihat, harga dari GeForce RTX 4070 Ti Supreme X ini, itu sekitar 18 jutaan pak. Dan kalau kita lihat untuk harga pendalunya, yaitu GeForce RTX 3080 Ti sekitar 12-13 juta. Hmm, menurut kalian gimana? Tapi menurut saya sih, emang ada yang menjual dari GeForce RTX 4070 Ti-nya ini bre. Ya walaupun memang ini kan lebih tinggi berapa persen dari RTX 3080 Ti ya. Contohnya aja fitur yang menjual, ada fitur DLSS3 terus ada AV1 Encoder dan itu sih yang bikin RTX 4070 Ti ini menarik ya. Tapi, 3080 Ti lebih menarik sepertinya. Dari segi harga gitu ya. Coba dah diskusi di kolom komentar juga pushing ya. Like video ini kalau kalian suka dislike kalau saya jelek dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kan belum subscribe channel ini. Saya Lvi Ancel, aku udah host diri saya yang mengucapkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Beli gak ya? Gak dong, kan ngomongin dia. Sub indo by broth3rmax